Halo guys, selamat siang, selamat sore, malam dan kali ini saya akan mereview di siang hari sebuah TV portable mungkin jarang kalian pakai TV ini karena TV ini ukurannya sangat kecil mungkin antara 11 sampai 9 dan saya disini akan mereview sebuah TV portable dan disini menggunakan antena dengan merk Toyosaki A10220 ini dia TV ini menggunakan rating kerja tegangan 12V 1.5V dan di dalamnya ini sudah ikut dengan sebuah baterai ini dia layarnya di bagian sini ada port untuk cek antena mini VGA terus audio video input ini biasanya kabel converter dari 3.5 ke RCA ada audio out sama earphone dan sudah dilengkapi dengan HDMI ini sudah full HDMI bukan yang mini HD USB ini buat ntar playlist lagu atau sebuah video dan disini ada cek 12V nya disini tentunya ada buah remote kita buka bagian dalam ada remote nya sudah dapat kabel ini RCA nya dan ternyata sudah dapat antena biasanya di bagian sini ada magnet nya dan adapter 12V kita coba nyalakan nih disini ya tombolnya ini ya ini ya ini ya nyala HD digital dan analog TV ya disini ada bahasa inggrisnya kita set ke bahasa inggris saja ya karena kita gak punya untuk navigasi untuk navigasi tombolnya kita pakai ini karena dia belum touch screen ya mungkin kita pakai remote aja biar remote karena ada remote nya tapi belum ada baterai nya ternyata tercuma ini belum bisa nih ya belum ada baterai kita ok kita enter oh gak bisa ya enter nya mana ya negara nya kita setting kita setting ke UK kita pasang antena nya ya karena dia otomatis setting antena nih kita pasang antena antena nya gak terlalu ini sih terlalu panjang mungkin kalau antena nya agak tinggi mungkin bisa sih disini tuh untuk mode pencarian nya itu dia ada TV digital TV radio dan apa ini data ini mungkin saya belum pernah menemui nanti kita akan coba membandingkan dengan antena Toyosaki ya ini masih pakai mode analog TV ya kita tunggu sampai dia mencari mode digital sambil menunggu kita buka review antena Toyosaki nih ya oh dia pakai kabel tapi aku akan aku buat akhir inson itu aku 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 ini saya coba pasang antenanya disitu di pohon yang Toyosaki tadi ya kalau Toyosaki ini dia pakai power tambahan ya, jadi pakai adaptor mungkin dia sebagai penguat jadi dia ke antena itu masuk ke sini dulu baru ini outputnya ke TV ini disini juga ada slot MMC atau SD ya jadi ini portable tapi fiturnya lengkap ya terdapat banyak portnya buat auxiliary in dan out kita lihat layarnya juga jernih sih cuma ini untuk mode secingnya kita tinggal nunggu mode secing program-programnya sangat lama ini oke sudah nih lumayan ya layarnya seni kita tombol volumenya ini volumenya sudah banyak yang mau tahu benar gak sih manfaatnya jadi walaupun sekarang belum bisa dijadikan sebagai obat utama tetapi masyarakat kita suaranya juga kencang ini cempreng juga ini yang digital ya yang digital ini sangat jernih tidak ada anggota keluarga yang berpihak padanya saya Sarip membuat fungsi organ ginjal ya udah jelas ya berita 1 ini channel digitalnya banyak ya kalau kita memakai antena Toyosaki ya ini ada SCTV ada SCNN ada berita 1 TV spot 1 ya lumayan bagus nih saya ingin menolong risi dan keluarga jadi dengan begitu kau harus mengubah cara berpikirmu kau mau mengubahnya? oke segitu dulu dan review dari saya ini ikuti channel saya karena saya akan mengakluk video lain-lainnya yang mungkin untuk kalian menarik atau enggak jadi semoga bermanfaat see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati